selamat menikmati oke bunda sebelum kita membuat alas seperti ini ya bunda alas lilitnya disini saya mulai membuat batasan ini batasannya batasannya itu tidak dililit semua ya bunda kalau untuk yang daunnya itu hanya di palang hanya yang dibuat palang yang kita lilitkan contohnya seperti ini ini palang, ini palang dua dua helai palang kiri kanan dua helai palang sebelah sini sebelah kiri lihat bunda dua helai kanan dan kiri kalau dihitung semuanya disini ada satu dua satu dua tiga empat ada delapan helai tapi yang kita lilitkan hanya empat helai saja ya bunda dan untuk yang hijaunya kita lilitkan dua-duanya kedua-duanya nah begitu seterusnya bunda sampai selesai ini kita lilitkan palangnya dan ini juga kita lilitkan palangnya kita tinggalkan dia di dalam satu satu nah disini ada dua kita lewati kita ambil palangnya satu nah dia akan membentuk segitiga yang yang rapi bunda kalau kita ambilnya hanya palangnya saja nah seperti ini lanjut terus sampai selesai ya bunda setelah sampai di ujung ya bunda kita potong dan langsung kita selipkan agar tidak terlihat kita bakar dan kita selipkan ya bunda seperti ini dia tidak akan terlihat oke setelah itu kita ambil ini dua helai kiri dan kanan empat saya akan membuat alasnya dengan enam helai tali karena ini kan ukuran dompet ya bunda ukuran dompet ambil enam helai delapan helai empat 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 hijau dan empat kuning oke bunda dilanjut sebelum kita membuat alasnya bunda alangkah baiknya sisa tali yang di dalam ini kita potong dan kita rekatkan agar tidak salah kita mengambilnya kita sisakan tali yang bagian luar di bagian luar itu ada empat helai seperti ini nah ini bagian luar ya bunda ini di bagian luar dan ini bagian dalam bagian dalam ini kita potong dan kita rekatkan seperti ini agar rapi ya bunda kita potong dan kita rekatkan kalau bisa jangan terlalu panjang motongnya ya bunda agar rapi di dalam dikira-kira aja satu sampai dua senti nah lakukan berkeliling agar rapi nah setelah dirapikan seperti ini bunda kita akan lebih mudah untuk mengambil tali-tali yang memang akan dililit contohnya seperti ini ya bunda ini empat dua dan dua nah disini saya akan memulainya dari sisi yang hijaunya dua dan disini di kedua awalnya itu bunda kita melilitkannya ini tali kita tarik ke ke kiri boleh ke kanan tapi sebelum kita mengambil kita akan membuat lengkungan disini membuat sudut membuat sudut jadi disini kita selipkan satu kita tinggalkan satu dan kita mulai melilit tali yang nomor dua nomor dua dari sini sepertinya kebesaran dan saya mulainya dari hijau hijau saja ya bunda ini untuk dililit nah yang hijau yang ini hijau yang ini untuk palang dan hijau yang satunya disimpan nah seperti ini ini buat palang dia akan membentuk sudut 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 seperti ini ya bunda membentuk sudut dia nah seperti ini ini membentuk sudut oke bunda kita mulai disini bunda bunda jangan risau kalau talinya itu kepanjangan atau kependekan kalau pendek nanti kita sambung ini juga talinya jangan lupa ya bunda diselipkan satu dulu diselipkan satu dan empat helai saja kita lilitkan nah empat setelah empat kita ambil kita ambil tali yang bukan yang hijau yang pertama ya bunda hijau yang kedua karena hijau yang pertama kita selipkan nah seperti ini di awal lalu kita selipkan palangnya dan kita ambil dan kita ambil palang yang baru seperti ini bunda ini palang yang baru ya kita mulai melilit ingat kita hanya melilit lima helai lima helai berarti yang kita lilitkan ke kiri dan ke kanan itu hanya lima helai ini baris yang pertama kita ambil lagi ini buat palang ya bunda seperti ini seperti ini kita rapatkan nah lalu kita lilitkan ke empat helai tali yang kuning yang oran yang oran ya bunda satu dua tiga empat ops, salah dan disini kita sisakan satu disini kita sisakan satu kita ambil tali yang disini yang di yang kita sisakan tadi ya bunda yang sebelah yang di pinggir kita lilitkan ke dalam nah seperti ini kita ingat ya bunda kita melilitnya ke kiri dan ke kanan itu hanya lima helai jadi kalau misalkan sudah sampai di sudut kita simpan satu ini tali palangnya kita simpan dan kita lilitkan tali yang di atasnya kita lilitkan lagi hitung lagi ya bunda satu dua pendek bunda cara menyambungnya itu gampang jangan di jangan dibakar karena kalau dibakar nanti akan menggelembung nah seperti ini menyambungnya masih bisa enggak ya nah nah disini masih bisa dia tidak akan menggelembung bunda nah disini ini tetap kita simpan ini kan tadi kita melilitnya disini ya bunda ini kita simpan terus kita ambil tali yang di samping tali yang di samping ini ya bunda nah yang sudah kita lilitkan satu dua tiga empat setiap yang disudut sini kita tinggalkan setiap sudut yang terakhir kita tinggalkan dan kita ambil tali yang di samping nah seperti ini bunda kita lanjut lagi sekali lagi ya saya bunda ya nah ini tali palang dan ini tali yang barusan kita lilitkan tali palangnya kita simpan kita ambil tali yang sebelah luar kita jadikan palang nah seperti ini ini tadi kan habis ya bunda kita sambung lagi mohon jangan dibakar karena nanti akan terlihat benjolan dia akan lebih rapi dengan diselip diselip selip ya bunda satu dua tiga empat dan tali kelima kita tinggalkan ini tali ini kita tinggalkan kita ambil tali yang di sisi sebelah kanan kita lilitkan di palang nah begitu seterusnya bunda dia akan flat dan tidak akan menggelembung kalau melilit cara melilitnya seperti ini ya bunda tidak ada penambahan talinya tetap 5 setiap di sudut kita kurangi 1 setiap balik kita kunci dengan mengurangi 1 seperti itu terus oke bunda setelah diakhir lilitan seperti ini bunda ini ini diakhir lilitan ya bunda disini tersisa tali 7 helai seharusnya 6 ini jadi 7 jadi untuk 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 agar dia rapi ini tetap kita lilitkan ini kita jadikan palang hanya 1 kali saja ya bunda yang disudut saja setelah itu kita selipkan ke dalam setelah kita selipkan tersisa tali 6 helai di depan ini tali selipkan ya bunda ini tali di akhir tadi tersisa 4 helai 4 helai di depan dan 6 helai di belakang ini bunda lalu kita balik tasnya setelah di sudut seperti ini kita balik tasnya ingat disini ada 4 kita jadi kita simpul dahulu biar tidak lupa lalu kita masukkan ke dalam sini ya bunda memang agak susah karena dia kecil ya syukurnya saya pakai nekur jadi dia talinya lebih lembut dan tidak kaku ya bunda lebih mudah di bolak-balik tasnya dia akan lebih mudah dibalik bunda tidak keras nah disini setelah kita balik kita cari ke 4 helai yang di tengah tadi ya bunda 1 2 3 4 nah ini dia 4 helai disini tadi ada 6 helai untuk membentuk nah seperti ini ya bunda untuk membentuk sudutnya lagi seperti yang di depan tadi yang di awalan disini kita sisakan 1 1 helai dan disini juga disisi sebelah kiri juga kita sisakan 1 helai dan masing-masing 4 helai seperti ini setelah seperti ini gampang bunda kita tinggal simpul saja 1 kali di masing-masing ya bunda masing-masing pasangan pasangan setelah di ikat rapat kuat kuat lalu kita lilitkan helai demi helai agar lebih kuat lagi ambil salah satu tali kita buat palang yang mana aja boleh kalau bisa yang agak panjang ya bunda nah ini ini termasuk sepanjang nah dari mana aja boleh ini kita lilitkan lilit yang kuat kita lilitkan semua tali yang kita ikatkan tadi ya bunda hai tuh nah hai 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 oke 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 kita lilitkan dua kali ya bunda biar kuat agar tasnya tidak menjebol setelah ini kita potong dan bakar tapi sebelum kita potong kita lihat dahulu di luarnya rapi atau tidak setelah rapi baru kita potong dan kita bakar jadilah bunda ini adalah alas lilit ya bunda seperti ini dia akan flat dan tidak menggelembung oke bunda demikianlah tutorial alas saya kali ini jangan lupa like dan subscribe ya bunda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati